Intro Paham Radikal Terorisme menyebar bagaikan sebuah virus Ia menyasar siapa saja dan dimana saja, termasuk rumah ibadah Lokasi yang semestinya menjadi tempat berkomunikasi antara manusia dan Tuhannya Untuk meminimalisir penyalahgunaan rumah ibadah oleh kelompok radikal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan audiensi bersama dengan Dewan Masjid Indonesia Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjem Polboirovli Amar Dan Ketua Umum DMI Muhammad Yusuf Kala Adanya kerjasama berbagai pihak dalam menjaga rumah ibadah menjadi kunci Dan hal yang penting dalam upaya pencegahan menyebarnya paham yang mengarah pada ideologi terorisme Tujuannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan kerjasama strategis ke depan Terutama sesuai dengan bidang tugas kami adalah melakukan langkah-langkah pencegahan Berkaitan dengan penyebar luasan paham radikal terorisme Karena radikal terorisme ini adalah sebuah ideologi yang begitu kuat dihembuskan Dari berbagai sisi ke arah masyarakat kita Yang tentunya memiliki karakter kekerasan Jadi ideologi yang berbasiskan kepada kekerasan Dan dalam konteks kerjasama dengan DMI Tentu kita ke depan akan banyak program langkah-langkah mitigasi Terutama mitigasi ini Jangan sampai tentunya Ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ideologi kekerasan Yang disampaikan oleh jaringan Radikal Telor ini Memanfaatkan tempat-tempat rumah ibadah Ya tentu kita berusaha Masjid itu adalah suatu tempat yang mati Orang yang mati yang dihidupkan oleh pengurusnya dan pembicara Umumnya yang terjadi itu Ialah mungkin ada pembicaranya yang keras Kalau tidak Tapi kadang-kadang dalam rangka Amal maruf Nabi Mungkar juga Tapi mungkin dari sisi pendapat lain dianggap terlalu keras Tapi saya sarankan Kalau memang ada yang melanggar itu Ya silahkan diambil, ditanyakan sendiri langsung Dalam hal ini Ketua Umum DMI Yusuf Kala pun sepakat Bahwa melawan terorisme bukan saja menjadi tugas BNPT Melainkan segenap bangsa Indonesia Sehingga menurutnya Peran aktif masyarakat sangat diputuhkan Sebagai organisasi yang mengkoordinasi seluruh masjid dan musola Yang ada di Indonesia DMI menjadi mitra BNPT Yang berperan penting dalam menyuarakan moderasi beragama Serta menyebarkan pesan semangat cinta damai di dalam masjid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!